Pemerintah menyebut ada rencana penghapusan BPM jenis premium. Rencana tersebut disebut sejalan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 20 tahun 2017 mengenai batasan Research Octane Number. Rencananya, kebijakan tersebut mulai dilakukan di wilayah Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan MR, Karlian Syah mengatakan PT Pertamina Persero akan menghapus bensin jenis premium pada 1 Januari 2020. Lebih lanjut, Karlian Syah menyebutkan rencana tersebut akan dilanjutkan ke berbagai wilayah lainnya. Penghapusan premium merupakan langkah pemerintah untuk menekan angka konsumsi BPM dengan nomor Octane 88 itu. Pasalnya, berdasarkan data KLHK, premium masih mendominasi konsumsi bensin di masyarakat. Untuk mendukung rencana tersebut, Karlian Syah mendorong produsen BPM untuk menyiapkan kilang produksi bensin dengan nomor Octane di atas 91. Meskipun harga yang ditawarkan nantinya akan lebih mahal dari harga sebelumnya, pemerintah mendorong konsumen untuk memilih bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikianlah informasi dari Tribun News Update. Jangan lupa terus nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton!